Selamat pagi, semuanya balik lagi ke Podcast Ma Podcast, Podcast Ma Nah, kali ini Podcast Ma Kita bakal ngulik-ngulik Tentang magang Maupun tentang magang yang flagship maupun non-flagship Nah, itu bisa di Apakah bisa dikonversial atau tidak Nah, kali ini kita kedatangan Dari Ketua Jurusan Ilmuat Sosial Agara Yaitu Pak Fadur Rahman Oke, ya, halo teman-teman semua Ya, gak perlu kenalan Ya, kalian sudah tahu sama saya Ya, paling ya, cuman Nama panggilan aja ya Saya tuh, bukan Gak suka ya, tapi agak ribet kalau kalian Manggil saya Pak Fadur Rahman, jadi panggil saya Pak Aman aja Oke, gitu ya Selamat datang Pak Aman, terima kasih sudah menyempatkan antunya untuk hadiah di Podcast ini Mungkin kita langsung aja buat ngobrol Kan banyak mahasiswa yang udah bingung mengenai si masyur magang wajib maupun konversi yang flagship maupun non-flagship Nah, mungkin Pak Aman bisa jelasin magang yang flagship maupun non-flagship itu bedanya apa Pak? Oke, oke Memulai dari mana ya Kayaknya ini memang yang paling ditunggu-tunggu informasi terkait Ya sekali MBKM khususnya magang ya Yang paling ditunggu-tunggu sama teman-teman mahasiswa khususnya yang mau magang reguler juga Nah, sebenarnya ini kan kita ngomongin dari awal aja dulu ya MBKM Jadi MBKM ini kalau nggak salah sudah ada sejak ya di bawah ini ya Pak Nadin ya Jadi setahun atau dua tahun yang lalu Nah, MBKM ini kan ada banyak program, ada 8 program, riset segala macam dan salah satunya magang Oke, kita bedah satu-satu ya Kita ngomongin magang MBKM dulu kemudian nanti magang reguler Jadi magang MBKM ini istilahnya atau namanya ini juga magang flagship ya Jadi magang MBKM ini kan semacam kegiatan masih soal untuk praktek di lapangan, di instansi ataupun di organisasi tertentu selama 6 bulan 5-6 bulan Dan ini bisa dikonversi Dikonversi 10-20 SKS Tapi rugi dong kalau misalnya dikonversi hanya 10 SKS ya Jadi kita maksimalin, jadi kalau 6 bulan itu biasanya itu dapat 20 SKS Nah, ini magang flagship Dan siapa penyelenggara magang flagship? Ini banyak, intinya bukan kampus kita Nah, kalau kampus kita ini namanya magang MBKM non-flexig Tapi mekanismenya sama Oke, nanti saya jelasin juga yang non-flexig Kita balik ke flagship dulu Jadi yang flagship ini banyak organisasi atau kementerian, pihak swasta pun yang membuka semacam kesempatan bagi mahasiswa ya Untuk bisa magang atau belajar di instansi mereka Dan ini biasanya dibuka sepanjang tahun Maksudnya ini di ajaran baru, baik itu untuk semester gasal ataupun di awal tahun, artinya semester genap Dan mahasiswa yang bisa ikut magang flagship ini sesuai dengan ketentuan dari penyelenggaranya Ada yang minta ini minimal di semester 5 atau 6 Artinya ilmunya ini sudah ada Dan di sana ini tinggal pembelajaran Ada yang minta ini minimal semester 3 Nah, jadi kalau ada teman-teman mahasiswa yang menanyakan magang flagship Ini sebetulnya Prodi hanya memberikan nanti surat pengantar atau surat keterangan Tapi untuk ketentuan-ketentuan mengikuti lagi siapa penyelenggaranya Ini magang flagship ya Jadi teman-teman bisa buka website, cari apapun Website apapun Nanti biasanya di sana ada membuka kesempatan dari penyelenggaranya Baca panduannya apa, ikutin Kalau sudah diterima, nanti kan ada surat penerimaannya itu Nah, surat-surat menyerah segala macam nanti balik ke Prodi Ini magang flagship ya Dan ini bisa sampai semester berapa Misalnya ada pertanyaan seperti itu Minimal semester berapa, ini ketentuan Dan maksimal semester berapa Kita secara aturan, mahasiswa diberikan untuk ikut MBKM ya Jadi kesempatan untuk belajar di luar itu 3 semester 3 semester ya Jadi misal kalian baru semester berapa sekarang? Sekarang saya semester 5 pak 5, enggak apa saja 3, mulai dari semester 3 ikut MBKM bisa Kalau ketentuan dari penyelenggara yang flagship itu Bisa dimulai semester 3 Mau ikut lagi semester 4? Bisa Mau ikut lagi semester 5? Bisa Tapi sudah sampai 3 semester Nanti selanjutnya ini enggak bisa ikut lagi Karena hanya itu cuma 3 semester Dan di mana? Nah, namanya juga MBKM ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Artinya bebas Kita enggak menentukan, enggak saklek Karena kita di bidang organisasi publik Jadi organisasi kayak pemerintahan Enggak harus di pemerintahan Mau disuasai juga bisa Mau di, misal di sektor kuliner juga bisa Tapi diterapkan nanti posisi kita ketika magar itu Di bidang apa nih? Kalau misal ada kalian di rumah makan Magar di rumah makan Betul saja bukan sebagai koki ya Gitu loh, enggak mungkin loh Masa pakai teori? Masa ya? Jadi kan keilmuannya manajemennya Seperti itu ya Atau administrasi keuangannya Nah gitu Ini yang fleksif ya Yang non fleksif Yang MBKM non fleksif Ini yang mengadakan jurusan Nah, kalau jurusan Memulai ini dari semester 5 Dari semester 5 dan 6, 7 sampai dengan seterusnya Kalau semester 14 misal Misal ya, kalau masih di semester 14 memagang Ya silahkan Kalau masih ada haknya ya 3 semester Ya memagang silahkan Jadi Prodi pun membuka peluang gitu Untuk mahasiswa Kalian bebas untuk menentukan Dimana nanti Lokasinya Mau magang Mau di kota Magelang Di luar kota Magelang Silahkan Ya Dan kalian dibebaskan Untuk mencari sendiri Tentu saja Supaya kita tidak Ini ya Jadi saya pernah mengatakan Kepada teman-teman mahasiswa Kalau kalian ingin magang Coba hubungin dulu Secara informal Betul Ya Supaya apa Nanti mendapatkan kepastian Ketika mendapatkan kepastian Baru kita bersulat secara Langsung Ke sana Iya secara formal Langsung Jadi enggak Double surat Kalau kalian belum tahu nih Dan minta surat dulu Nanti kita sudah bersurat Itu ditolak ya Karena apa Karena proses penyuratan ini Enggak bisa langsung jadi Ya mungkin 3 hari Seminggu Bahkan 2 minggu Kita enggak tahu Ya Jadi ini akan memakan Waktu kalian Waktu kalian Bisa kalian mulai secara informal dulu Ya kontak Webnya Atau siapanya Humas ya Nanti kalau mereka Iya kan baru kita bersurat Seperti itu Nah Jadi kalian bisa bebas Bicara gimana saja Dan ini Kalau MBKM Ya kan Jadi 5 sampai 6 Bulat Ini yang non-flexive Ya non-flexive Kita ngomongin magang saja ya Dan ini bisa kalian mulai dari semester 5 Artinya Nanti kan yang magang ya Yang magang reguler itu kan di semester 6 Ini pas banget nih Saat ini mereka di semester 5 Nanti masuk semester 6 Dan magang reguler itu kan di Cuma 30 hari Di Januari Jadi ketika Ada mahasiswa Yang mau ikut MBKM Mereka di semester 5 saat ini Nanti mulai MBKMnya Itu di semester depan Dan itu bisa dikonversi Magang regulernya Jadi gak perlu Jadi gak usah yang magang wajibnya itu pak Gak perlu Tapi kita Rodi gak saklet juga Dalam arti seperti ini Misalnya siapa Adit nih Kau ya Adit ya Adit kan abangmu ya Belum berubah ya Jadi Adit Adit di semester 5 ya Pas loh Mau magangan gitu Jadi Adit ini pengen magang MBKM MBKM di Kementerian Apa yang kemarin itu Kelautan Kelautan Kementerian Kelautan Nah dia Tapi bingung terkait Magang reguler juga Karena magang reguler itu Waktunya bersamaan dengan magang MBKM Jadi sebetulnya Adit Kalau mau secara ringkas Bisa ikut magang MBKM saja Nanti dimulai Januari Gak perlu ngambil Magang reguler Karena otomatis Nanti terkonversi Tapi Kalau misalnya Adit Mau nama ilmu juga ya Pengen nyicip magang Di lokasi yang lain nih Misal dia mau ikut MBKM Tapi ikut juga yang reguler Itu gak apa-apa Bebas Jadi dia ikut dulu Jadi daftar dulu Yang magang reguler Selama sebulan Nanti terus dilanjut Kemagang MBKM Artinya magang reguler Karena dia ikutin Itu gak dikonversi Kira-kira sudah dapet gambar dulu Dapet kak Soalnya banyak teman-teman yang bingung pak Karena itu tadi info yang tadi kan Kalau kita mau ikut MBKM itu Apakah yang magang wajib itu harus Ikut juga Ternyata info dari paman barusan Kalau misal kita pengen ikut magang yang MBKM itu Bisa kemungkinan kita gak usah ikut yang reguler Karena bisa dikonversi Atau juga bisa Kalau mau nyari pengalaman Itu ikut yang dua-duanya Betul Banyak pak titipan dari teman-teman lain Pertanyaan Mungkin salah satunya Kalau dari kuota magangnya itu Apakah ada yang dibatasi Oke ini kuota magang Ini masih ngomongin MBKM ya Iya Oke Kalau kuota gak ada ya Prodi ini gak ngebatasi Tapi ngebatasi kan penyelenggara Nah baik fleksif ataupun non fleksif Mereka ada batasan gitu loh Misal ketentuan yang fleksif ya Mereka itu minta Serta magang hanya satu atau Secara individu ataupun kelompok Dengan batasan berapa orang nih Dan magang yang non fleksif Tapi jurusan Biasanya ketika kalian sudah Menginformasikan akan berapa orang Mungkin mereka membatasi atau terserah Gitu Jadi gak apa-apa gak ada batasan sih Kalau dari prodi tergantung sih Penyelenggaranya Membutuh berapa orang Atau memperbolehkan berapa orang Berarti semuanya terkait sama penyelenggaranya Iya Sama penyelenggaranya betul Tapi kalau ini pak Misalkan ini kan sosialitasi magang Pasti kan bakal nungguin Teman-teman yang minat buat ikut magang Atau ikut MBKM yang lainnya Nah kalau misalkan Rata-rata Teman-teman malah lebih banyak ikut MBKM Daripada ikut kegiatan kelas Itu dari prodi Apakah ada kebijakan lo Itu Ya gak apa-apa sih Menurutku Namanya juga Kalau kelasnya Jadi gini Sebenarnya Brodi Gak memaksakan Karena ini hak ya Kalian mau ikut Atau enggak Ini hak Tapi prodi ada target Jadi target prodi itu Kalau gak salah Kalau kita menghitung dari jumlah Total mahasiswa Kita Kita 800-an ya Masih soaktif AN ya Kita itu Kalau gak salah 100-150 100-150 dalam 1 tahun Masih soal itu Harus ikut MBKM Mau MBKM magang Atau MBKM apapun Dan itu semester berapapun Misal Tahun 2023 ini ya 2023 ini Diberhatikan Kalau awal tahun Berarti Genap kemarin ya Baru ada 30 mahasiswa Yang ikut MBKM Artinya Kalau misal Target prodi ini Minimal 100 orang Dalam 1 tahun Prodi butuh 60 orang lagi Untuk semester Semester ini Kan misalnya Kalau dalam 1 tahun 2023 kemarin Berarti kan Target prodi semester ini Harus ada 70 orang lagi Untuk memenuhi Minimal 100 Begitu juga Semester depan Jadi prodi ada target Ketika Itu sudah tercapai Ya otomatis Ya prodi akan Menutup gitu loh Gak mungkin dong 800 mahasiswa Itu bagian Semua Kita gak ajar apa Gitu ya Tapi kalau misalnya Nanti Bener-bener Semester depan pak Mulai Tahun baru Banyak banget Yang minat Apakah dari prodi Bakal ngasih tes Buat ikut MBKM Nah kita ada seleksi Kalau di awal-awal Itu gak minat Saya jujur aja ya Setahun dua tahun kemarin Gak ada yang mau Tapi baru di tahun 2023 ini Minat mahasiswa Untuk MBKM itu Meningkat Gak tau karena apa ya Mungkin santai kan Gak perlu kuliah Gak perlu versi Itu sudah Jadi misalnya Tahun depan Ini minatnya Banyak banget Dan kita misalnya Mengukur nih Tahun depan itu Per semesternya 50-50 Bagi dua jam Dan di tahun depan Di awal tahun itu Ada 70 mahasiswa Yang mau ikut MBKM Kita akan seleksi Gitu loh Misal gambaran kita Atau kita Mem forecast ya Besok itu Kita butuhnya 100 Tapi ternyata ada 200 Yang minat Dalam satu tahun depan Artinya kita harus seleksi Gitu loh Seleksi ini kayak gitu pak Seleksi mulai dari Seleksi administratif Itu dulu pasti Tapi gak ada Tes Lisat Atau tes Sejama ini belum Belum ya Tapi penginginan Administratif Ya kalau misal Makin ketat Ya makin banyak minatnya Atau harus lebih ketat Tesnya Tapi kalau dari Pak Aman Buat teman-teman Mahasiswa Sarannya Lebih baik ikut Pelajaran di kelas Atau ikut Magangnya seperti ini pak 50-50 ya Jadi karena kalian punya Hak itu maksimal Tiga semester Jadi manfaatin Tapi jangan dimulai Ketika kalian semester Satu atau dua Langsung magang Itu jangan Karena setahu gue Penyelenggaraan gak ada juga Bukan untuk masukkan Semester satu Semester dua Karena semester satu Dua Itu kan masih basic Itu masih teori Dan mulai mengimplementasikan Teori itu di semester Tiga Dan lebih lanjut Nah Jadi ya Silahkan diikutin saja Selama kalian punya Hak tiga semester itu Dan dimulai dari Semester Tiga Karena kalau ada Semester tiga Sudah punya bekal Dua semester yang Buat dasar ya pak Iya betul 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 Pak kan aku semester tiga nih Kalau misalkan Saya ambil cuti Cuti ya Iya Misalkan saya ambil cuti Terus nanti Kalau di semester lima Aku masih bisa magang Di semester lima Bisa Tetap bisa Jadi Nah Balik lagi ke penyelenggara Jadi ada penyelenggara Yang hanya melihat Lima siswa semester berapa Bukan melihat Ibaratnya SKSnya sudah berapa Ada yang seperti itu Ada juga penyelenggara Yang saklet Dia harus semester lima Minimal SKS yang sudah ditempu Anggap saja Seratus SKS Dan menempuh mata kuliah Blah-blah-blah Kalau syaratnya saja Sudah gak mengenai Berarti gak bisa Tapi kalau dari syaratnya Hanya melihat semester Biasanya itu kemungkinan bisa Kalau tadi kan Pak Kita membahas magang Yang flagship Kalau di flagship itu Sebenarnya Ada program apa saja Yang lain-lainnya Ini banyak ya Jadi MBKM itu adalah Program saya gak lupa Saya sebutin ya Ingat saja Yang pertama Paling ingat ini Magang ya Magang MBKM Ada riset Riset MBKM Proyek manusia Ada gitu Terus pertukaran pelajar Terus pertukaran pelajar Kampus mengajar Ada studi independen Nah dua lagi Itu PR buat kalian Kalau MBKM itu magang Jadi ya itu istilah lain juga Yang sangat tren sekarang Jadi magang Kalau gak salah Pelajarannya itu magang Apa ya Studi independen Magang In magang atau bukan Studi independen Oh studi independen ya Tapi ada infosi dua sih Pak Ada MSIB Ada SIB SIB itu studi independen Berarti MSIB Magang Harus lama ini ngomong Saya gak lupa gitu loh Intinya Kalau Prodi ini Melihat Ini mahasiswa Ikut Apa namanya Mau itu istilahnya MSIB atau enggak Artinya itu MBKM Gitu loh Ada tinggal bikin rumah Nah itu Ada gak nanti Kita ngomongin itu Proses teknisnya Kayak gimana Ada ya Nanti kita jelasin Di sini kan juga ada Mahasiswa yang PMM Nah Kalau misalkan mereka Izin mau magang Balik ke domizili mereka Masih-masih Bakal dikasih Dispensasi atau gimana Maksudnya Mahasiswa PMM itu yang Inbound atau outbound Inbound itu Mahasiswa luar Tidak masuk ke sini Dan outbound itu Mahasiswa kita Ke kampus lain Mahasiswa PMM yang mana Jadi ini pak Kan ada yang Ikut PMM Pertama pelajar Nah ini Mahasiswa kita Nah itu dia Ikut semester 5 Nah kan dia mau magang Regular Magang yang wajib itu Nah Timeline-nya dia itu Masih harus disana Sampai Waktunya itu Kalau buat Magang regular itu Tinggal 3 minggu Nah itu Apakah itu bisa Apa itu Tergantung instansinya Apa gimana Ini kan Oke Dia PMM-nya itu semester Gapan Sekarang ini Sekarang ini Selesainya kapan Ini kalau disini Keterangannya kalau Dia itu harus pulangnya itu Waktunya Kalau pulang ke domisilinya itu Buat magang regular itu Tinggal sisanya tinggal 3 minggu Jadi Dia Pengennya Apa Bisa gak sih kalau magangnya itu Cuma 3 minggu doang Oh Ya itu gak bisa Jadi harus 30 hari 30 hari aja Itu dikomentarin Bagi instansi Oh magangnya Sedikit banget Hanya 30 hari Minimal kan kalau misalnya Regular ini 2 bulan lah Atau 1,5 bulan Apalagi cuma 3 minggu Sedangkan untuk beradaptasi saja Itu 1 minggu paling cepat Dan kalau pekerjaan Itu 1 minggu berikutnya 1 minggu depannya sudah pulang Gimana Itu gak bisa Jadi kalau misalnya Ada case yang kayak gitu Ya itu Apa namanya Ada case yang kayak gitu Lebih baik Ini saran saya ya Karena ini tabrakkan Jadwalnya Saran saya ini Ambil magang regularnya Semester depan saja Semester depan Berarti di bulan Agustus Tidak Kita gak buka magang regular Atau Semester depannya lagi Kalau regular ya Tapi kalau misalnya Dia mengatasinya dengan Berarti dia semester 5 ya Nanti dia bisa ikut Ngambil magang MBKM aja Nanti dikonversi Mata kuliah yang magang regularnya Jadi bisa ambil itu magang MBKM Atau Kegiatan MBKM lain Di semester 6 Ataupun semester 7 Gitu Tapi sebenarnya Historisnya Ini kan kalau kita kan Apis negara Kalau misalnya magang regular Itu di bulan Desember Banyak Biasanya banyak instansi Yang mudah Selesai Anggaran Nah itu Sebenarnya bisa gak sih Kalau dari Prodi itu Ngebikin magang itu Buat di bulan Agustus Oke Kenapa kita ngadain itu Sebenarnya bukan Desember Januari Januari itu Kebanyakan instansi Jalan kerjaan Jadi mahasiswa makan itu Memang Kebanyakan Untuk menerangkan ilmunya Itu gak terlalu Akhirnya maksimal Ini jujur aja ya Biasanya mulai banyak Pekerjaan instansi Kecuali swasta Swasta tiap hari Itu biasanya banyak pekerjaan Tapi kalau instansi negara Atau publik Ini biasanya mulai-mulai Februari atau Maret Ini mulai banyak kerjaan Tapi gak masalah Nah kenapa gak dipertengahan tahun Karena ini Banyak kegiatan KKN KKN satu bulan nih Habis KKN nih Kalau diproduksi Habis KKN ada KKL Gitu ya Masih seorang kita aja Ini case juga ya Kalau dia Kemarin habis KKN Pas mau KKL Itu agak pusing mereka Karena pas pertengahan tahun itu Pembiayaan mahasiswa itu Bunkap Khususnya untuk KKN Kalau kita tambah dengan Kegiatan magat Habis mereka Mereka pusing gitu loh Jadi kenapa kita ngambil di awal tahun Ya karena itu Dan mungkin solusinya bisa ikut MBKM ya Pak Iya gitu Jadi kalau bagi temen-temen Yang gak bisa Kesulitan atau tabrakan Januarnya ikut magang reguler Itu gak bisa Bisa ikut MBKM Karena Kalau dalam konteks magang Kita ngomongin konversi Jadi konversi itu Mata kuliah pas yang bisa dikonversi Jadi harus disesuaikan dengan Kegiatannya Ketika dia magang Biasanya kegiatan Mata kuliah pas yang Hampir sama CPL atau CPMKnya Dengan kegiatan magang Mata kuliah itu kan Partai kerja nih Artinya Misal dia magang Di bidang Atau perusahaan Yang ada Terkait metode penelitian Karena ada banyak Misal dia magang Di lembaga pusat studi Ya kan banyak penelitian Artinya itu bisa kita Konversi dengan mata kuliah Yang belum dia ambil Baik itu di semester bernaf Ataupun di semester Ganjil dengan mata kuliah Yang relevan dengan Tempat dia magang Berarti Ada mata kuliah Metode penelitian Administrasi negara Metode penelitian Kualitatif atau kualitatif Gitu Walaupun itu belum Dia ambil Tapi bisa Dikonversi Nah sama halnya Dengan magang Jadi walaupun nanti Magang di semester tiga Yang BKM ya Konversinya Bisa kita ikutkan Yang mata kuliah Magang reguler Bisa dikonversi Jadi nanti ke depannya Jadi nanti ke depannya Kalau mau secara praktis Atau simpelnya Tidak perlu ikut magang reguler Lagi Tapi kalau mau nambah ilmu Silahkan magang reguler Tidak apa-apa Mungkin itu jadi Banyak mahasiswa Yang di tahun ini Meningkat buat ikut MBKM Karena bisa Konversi Ya saya gak tau ya Kalau alasan Di balik alasan itu ya Ya Apakah Magang MBKM itu Atau kegiatan MBKM itu Lebih santai Dibanding perkuliahan Dan gak ada resiko Yang kayak gimana-mana Jadi Pengen ikut ya Karena akan dikonversi 10-20 SKS Atau karena memang Ingin Apa yang merasakan ya Merasakan praktik kerja Itu seperti apa Di lapangan Atau seperti apa Saya gak tau Motivasinya apa Karena ada beberapa mahasiswa Dia tuh gak perlu konversi Dia tuh sudah semester 8 Semester 8 ini habis ya Mata kuliah ya Semester 8 Semester 9 Tapi masih mau ikut MBKM Karena apa Biasanya penyelenggara Masih Demi disabu Gitu Ada Biasanya ada Itu swasta Ataupun Pihak pemerintah ya Itu biasanya Ngasih duit saku Dan itu ya Mereka sukanya itu Motivasinya kan Macem-macem ya Gitu Kalau di bank itu juga bisa Kalau di bank Bisa Selama mereka itu Ya intinya itu Menerima kalian Bisa Selanjutnya pak Kan itu semester 6 Nah Kalau semester 6 itu Masih ada makhluk pilihan Itu bisa dikonversi gak sih Bisa 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 dikonversi Kan kalau di kurikulum Kalian ya Kalau di kurikulum 2022 Kalian kurikulum 2017 ya Tidak Ya Kalian itu akan terakhir Selaku gitu Jadi mahasiswa Adit nih Adit Kalau semester 3 Sudah kurikulum Beda dengan Adit Gitu ya Nadia Nadia beda kurikulumnya Dengan Adit ini ya Jadi Kalau di kurikulumnya Adit ini Mata kuliah-pilihan itu Kalau gak salah Berapa SKS 10 10 10 SKS 10 SKS Tapi kalau di kurikulumnya Nadia Itu 12 SKS Gitu ya Jadi kalau misalnya Dan itu pun di mata kuliah Di kurikulum ini ya Mata kuliah Pilihan itu Kalau di struktur Kurikulum itu Tersebar ya Tapi kalau di kurikulumnya Yang terakhir Yaitu yang Nadia Ini terpusat di Semester 5 Itu kurikulum BKM pada waktu itu ya Nah Mata kuliah Pilihan itu bisa kita Konversi Gitu Gak wajib doang Gak wajib doang Jadi ya Mata kuliah Yang pilihan itu Bisa kita konversi Jadi kalau kalian Magangnya Atau BKM itu 6 bulan Sayang belum Cuma 10 SKS Sayang banget ya Ini ada hitung-hitungannya Gimana dapatnya 10 sampai 20 SKS Kalau 6 bulan Itu maksimalin aja 20 SKS Gitu Karena kalau secara Hitung-hitungan Ada hitung-hitungan Apa namanya Kegiatan Duga segala macem Itu bisa dapet 20 SKS Gitu Mungkin Langsung aja pak Kita ke Teknisnya lagi Pertama Magang wajib Nanti ada Magang MBKM lah Buat temen-temen Semester 5 kan Udah Pada kebingungan pak Info-info yang Tentang Bagaimana sih Cara Ngurus administratifnya Buat Magang itu Tapi Kita ngomonginnya Administratif yang Buat di Prodi Nah itu Awalnya gini lho Oke Yang MBKM atau Reguler dulu Reguler Jadi reguler ini Jadi tiap Kegiatan Prodi ya Sama kan Sama kayak Kegiatan Imanisra Ada PIC ya Tahun ini Kita tiap tahun ini Beda-beda PICnya Tahun ini PICnya ini Pak Indo Pak Indo ya Jadi untuk Magang reguler Ini sudah ada Panduannya di website Prodi ya Nanti bisa di Dulu saja Jadi untuk Magang reguler Itu tadi Dari awal Sudah tahu dulu Tempat lokasi Dan sudah Pengiakan Oke ya Secara informal Sudah oke Kemudian Ngisi formulir Pendaftaran Individu Atau kelompoknya Kalian Kalau sudah diisi Kalian ke Pak Indo Jadi anggap saja Satu angkatan itu Berapa orang Sini angkatanmu 180 Mana ada 180 Setahu ya Nggak sampai sana 150 juga Emang Bukan ada 180-an Nggak sampai Anggap aja 150 Angkatanmu itu Ini magang reguler Semua Jadi semua Anak-anak Semua mahasiswa Itu Ngisi formulir Dikasih ke PIC Ke Pak Indo Dan Dengan catatan 150 Ini sudah Dapat kepastian Secara informal Ya Habis Ngisi Ngisi formulir Ngisi ke Pak Indo Nanti Pak Indo Yang Secara kolektif Nih formulir itu Ke TU Jadi kalian Nggak perlu ke TU Langsung Khususnya TU Visif Ya Kalaupun mau ke TU Kalian nggak tahu nih ya Ke PIC dulu Dan mau ke TU Kita ada Mbak Indah Jadi satu pintu aja Karena kalau misal Ke TU Visif Nanti bingung Jujur Ini bingung Nanti bingung Karena ada Berapa kejadian Khususnya semester ini Kayak gitu Ya Jadi apa-apa Nanti ke Mbak Indah Kalau misal ada Urusan-urusan terkait administrasi Tapi untuk magang ini Ke Pak Indo Nanti dari Pak Indo Ke Mbak Indah Dari Mbak Indah Memproses suratnya Jadi keluar surat izin Surat izin magang Baru kita Sebar atau distribusi Ke Tempat magangnya Sudah oke nih Anggap seperti itu ya Sudah dari Pak Tinggal Apa Pembagian Dosen pembimbing Lapangan Jadi tiap kelompok Ataupun tiap individu Tiap kelompok ya Maksudnya tiap tempat magang Itu akan ada Dosen pembimbing Magangnya Dari dosen Prodi sendiri Dan disana Ada dosen pembimbing Lapangan Jadi dosen pembimbing Kalian itu Dua Disini Dan juga Disana Anggap saja sudah jalan nih Kalian sudah magang Segala macem Sudah selesai Masanya sudah selesai Kalian ikutin paduan Bikin proposal di awal ya Kemudian bikin laporan Sudah selesai juga Nanti kita susun jadwal Untuk ujian Sudah Ya semacam Gitu lah Jadi ujian magang Gitu Habis itu selesai prosesnya Tinggal input nilai Gitu doang Nah tapi sebelum Ke MbKM Pak Tadi kan Ini secara informal Kalau dulu kan ke instansi Pak Nah biasanya itu Kalau kita mau instansi itu Butuhnya Pak Surat atau proposal dari jurusan Biasanya enggak Ada instansi yang memang Enggak mau ngasih jawaban ya Butuhnya surat dulu Ada instansi yang Kalau kita nanyain Pak menerima masyarakat Boleh kami nerima Tapi kami butuh surat Artinya itu sudah Ada lampu hijau Bisa tinggal bikin Tapi kalau Ada instansi yang Memberikan jawaban Pak boleh kami magang ke sana Belum bisa dipastikan Kami minta surat dulu ini Nah ini yang perlu kalian Antisipasi Maksudnya kalian harus Ada tempat cadangan Gitu loh Ya Jadi Apa tadi Pertanyaanmu apa sih? Tadi kan Kalau misalnya kita Surat yang dikumpul Ke pedo kan Yang sudah Aksesi dari instansi Kalau misalnya kita Mau ke instansi Tercebut tapi Belum ada kantor Nah itu kita butuh suratnya Ke instansi itu pakai apa? Kalau misal Kalian Pengen banget disana ya Tapi secara informal Mereka belum Kasih jawaban yes Atau no Ya enggak apa-apa Kita kasih surat Dengan catatan Kalian enggak ada cadangan Enggak mungkin lah Mahasiswa kayak kalian Enggak ada cadangan ya Maunya disana Benar enggak mungkin lah Tapi kalau misalnya Ada case seperti itu Ya tetap kita kasih surat Nah masalahnya kadang Birokrasi ini kan lama Sedangkan waktu kan jalan terus Makanya saya minta ini Pada mahasiswa Karena pelaksanaan Januari Hamil satu bulan Kita sudah bersurat ke sana Jadi Karena kita selain bersurat Ke sana Ada proses menyusut proposal Yang dimakan waktu Cuma lama Kalau Kalian tersendat Dingasih surat Dan menunggu jawaban dari sana Dari sana pun Butuh waktu Nah ini akan Akan waktu lagi Khususnya untuk Ya individu Ataupun kelompok-kelompok Yang memang enggak ada cadangan Empat lain Gitu Nah ini sebenarnya Cuma strategi atau trik aja sih Berarti keunggungan kepadanya itu Bisa Lebih dari Dua instasi atau Banyak dong Bisa Tapi Prodi Bukan gak akan ya Tapi meminimalisir Memberikan Surat Secara barengan Untuk satu kelompok Misal Adit nih Adit Ada tiga tempat Tiga tempat Dan tiga-tiga tempatnya itu Belum ngasih jawaban Ya atau tidak Dan Adit Pengen Ngasih surat semua Ke tiga tempat Ini yang perlu dihindari Karena apa Kalau bagaimana Kalau tiga tempat itu Menerima semua Artinya kan Kita malu Gak jadi Gak jadi Gitu loh Makanya saya bilang Strateginya itu Tanya dulu Mana tempat yang memungkinkan Untuk bakal menerima Kalau dari tiga tempat Kalau dari tiga tempat itu Hanya satu tempat Itu yang kita sasar Gitu Gak mungkin dong Kamu menjer cewek itu Cuma satu cewek itu Pasti ada cadangan Berarti Kalau misalnya Ada instansi yang butuh surat Kita bisa nyari cadangan yang lain Yang bisa Secara informal Secara informal Sudah pasti menerima Gitu Kayak kelautan Atau perikanan Yang gimana itu Kelautan perikanan Itu sudah ngasih labu hijau Tinggal bersurat Dan nyusun Apa yang mereka butuhkan Dari masasual Untuk magang Gitu Berarti tipsnya Buat teman-teman Kalau mau magang Untuk surat-suratnya Bisa dari jam-jam hari Kayak 5 Hambin simpulan Kejakan Tapi kan Itu sih pak Teman-teman udah pada Panik sih Udah pada Guru-guru kerjain Soalnya Udah banyak Senggol-senggolan Di wilayah-wilayah magelang Itu udah pada Dulu-duluan Oh gitu ya Tapi sebenarnya Gak masalah Kayak gini Misal Ada yang mau magang Di gimana sih Biasanya Senggda Senggda kan banyak unit Ada unit apa Unit apa Unit apa Jadi kan bisa Nabung juga Sebetulnya Nah lanjut pak Kalau misalnya Tadi kan udah reguler Kalau sekarang Yang magang MPKM Atau yang non-flexif Nah sebenarnya Sama teknis Sama prosesnya Sama Cuman yang beda Di jangka waktunya Ini 6 bulan Itu 1 bulan Sama Kalian Diharuskan Sudah dapat calon Dengan yang mereka menerima Ini segala macam Berodi bersulat Segala macam Yang hanya Memperjadi beda Ini waktunya Pelaksanaan Dan teknis Ngambil KRS Nah Oke Saya jelasin ya Cara ngambil KRS Untuk mahasiswa yang ikut MPKM Terlepas itu Magang atau kegiatan lain Jadi kan Kita kan Kalau misi KRS Itu ada Waktu-waktu tertentu ya Biasanya 1 minggu Dan itu diundur Iya Saya gitu Agak saja 1 minggu War KRS ya 1 minggu Sama dengan mahasiswa yang MPKM Agak saja Prodi sudah Dapat datanya Prodi sudah dapat datanya Ada 50 mahasiswa yang akan MPKM Jadi mereka akan Nisi KRS nya Ini sama jadwalnya Dengan mahasiswa Yang KRS Satu minggu Mereka juga Masanya satu minggu Yang jadi beda Di Sepadu kalian Ada Kalau ada Pilihan ini ya Apa KRS SMPKM Belum pernah Belum pernah Makanya dibuka Nanti ada Di sana KRS SMPKM Ada KRS Reguler SMPKM Setengah saya Seperti itu Dan itu Nanti kalian klik itu Tinggal kalian Pilih Yang sudah kalian Komunikasikan Dengan jurusan Jadi jurusan Akan buat rumahnya Istilahnya Nanti untuk Adil Ikut magang MPKM Mata kuliah Apa yang Disesuaikan Bisa dikonversi Jurusan Akan buat rumahnya Jadi ada rumah Itu magang MPKM Namanya apa Kemendrian Kelantar Nanti mahasiswa Adil Buka itu Dan pilih Itu Jadi gak perlu KRS Reguler Ya Gitu Kalau kalian Mau ambil KRS Reguler Artinya kalian Bukan mahasiswa MPKM Gitu Jadi ketika Kalian mau ikut MPKM Gak perlu KRS Reguler Ngambilnya KRS MBKM Cuma di jadwal yang sama Dengan mahasiswa yang Reguler Untuk Penjadwalan KRS Beda Apa Beda Tempat Buat Konversinya Ya buat Klik-kliknya Itu beda Ada rumahnya Sendirilah Setelahnya Nah kalau Kalau yang MBKM itu Ngasih surat Yang ngubil Ke Pado Itu Enggak Karena Enggak terlalu banyak Biasanya Ya Sementara ini Enggak perlu Karena nanti Ada grupnya Kita bikin grupnya Jadi tiap Semester itu Ada grup Masiswa yang MPKM Jadi komunikasi Antara jurusan Dengan mahasiswa Disarah terus Jadi surat Menyurat Bakal disarah terus PICnya itu Bisa saya Ataupun Pak Ani Nanti Untuk yang khusus Tapi From suratnya Beda juga Yang kan Ada panduan Yang magang Itu Biasanya Enggak jauh beda Cuma yang isiannya Cangka waktunya Kalau Tadi kan Juga reguler Ada sidangnya Pak ujian Nah kalau yang MBKM itu Ada Kalau Sementara ini Bukan sementara ini Sejauh ini Sejauh ini Untuk ujian-ujian Ini belum Jadi Untuk penilaian Kita lihat Masukkan dari DPL Yang di sana LBB yang di sana Jadi Mereka itu Ngasih nilai berapa Yang Home-nya juga Hampir sama Dengan yang reguler Intinya itu Hampir sama Semua Nanti mereka Ngasih nilai berapa Jadi Prodi juga Bisa menentukan Mahasiswa ini Cocoknya Dikasih nilai berapa Tapi kalau Misalnya Maksa yang makin ketat Binar mahasiswa Makin ketat Ke depannya Kan ada juga Pastinya Gitu Untuk menguji Tapi Yang MBK itu Ada Laporan Kayak logbook Ada Ada Jadi Laporan itu Penting Untuk Dokumentasi Berarti Ada Laporan Ada Logbook Kemudian Apa ya Biasanya itu sih Secara umum Laporan Sama logbook Logbook itu pun Di dalam Laporan Laporan Biasanya untuk dosen Tapi kalau Masiswa Nyimpan Gak Apa-apa Dan Laporan Biasanya itu Jadi 4 dokumen itu Yang bakal Prodi simpan Untuk Klik Kalau Si Adit ini Ikut MPKM Pernah ikut Karena kita Suatu waktu Nantinya Bakal akreditasi Dan Masih MPKM Pengakuan 2010-20 SKS Menjadi penilaian Juga Untuk meningkatan akreditasi Kalau Misal Kita hanya Men-click Adit Pas ditanya Oleh Aksesor Atau Reviewernya Mana buktinya Kalau gak ada dokumen Ya sama aja Mohon Gak Maka yang kita Butuh Itu Tapi Di luar topik MPKM itu Berarti Ngaruh Ke akreditasi Prodi Ngaruh Makanya Prodi Ada Target minimal Kalau gak salah 100-150 Tergantung jumlah Masiswa Semakin banyak Jumlah Masiswa Kita Itu ada Pembaginya Nanti Dapat Angka Berapa Minimalnya Kalau Semakin Dikit Masiswa Yang ikut Artinya Nilainya Itu Kecil Untuk Poin Tersebut Tapi Kapan Akreditasi Lagi? Kayaknya 2027 Ya 2027 Dan Kita mulai Persiapan Itu Saatnya 2026 Seingat Saya Seperti Coba Cek SK Akreditasi Itu Berakhirnya Kapan Kalau Berakhirnya 2027 Berarti 2026 Kita Mulai Persiapan Submit Nanti Sebelum Masa Terakhir Itu 6 Bulan Bakal 6 Bulan Atau 3 Bulan Bakal Dateng Review Auditor Ngecek Tapi Kemarin Sudah Sempat Mau Diuji Akreditasi Tahun Kemarin 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 Itu Memang Kita Habis Sebetulnya 2022 Ya Saya Lupa Tapi Kita Enggak Mengajukan Untuk Reakreditasi Enggak Mengajukan Itu Kita Hanya Perpanjangan Jadi Cara Aturan Jurusan Itu Top Prodi Dikasih Satu Kesempatan Untuk Perpanjangan Jadi Kita B Tetap B Kalau Kita Nekat Akreditasi Enggak Melihat Kondisi Internal Jurusan Misalnya Kondisi Masih Jumlah Masih 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 Sesuai ketentuan Seharusnya Kita Nekat Bisa Turun Dari B C C Makanya Kita Gambling Karena Waktu itu Kondisinya Kenapa Enggak Akreditasi Karena Kita Kurang Dosen Yang Doktor Masih Sekolah Tapi tahun Ini Sudah Selesai Jadi Nanti Selanjutnya Kita Berani Dan Saya Yakin Nanti Masih Makin Banyak Prestasinya Betul Betul Jangan lupa Laporannya Sudah Ada Banyak Sudah Berapa Mahasiswa Yang sudah Ikut Harapan Saya Melalui Podcast Ini Jadi Informasi Terkait Magang Mbkm Ataupun Kegiatan Mbkm Lain Dan Yang Reguler Itu Bisa Tersampaikan Ke Mahasiswa Karena Hampir Tiap Hari Dengan Mahasiswa Yang Berbeda Bahkan Mungkin Sama Keruangan Saya Atau Whatsapp Saya Itu Nanyain Bagaimana Mekanisme Atau Teknis Magang Ini Bahkan Mereka Tidak Tau Magang Flexib Itu Apa Non Flexib Itu Apa Karena Mereka Kurangnya Informasi Dan Kedua Mungkin Kurangnya Juga Untuk Mencari Tau Proses Seperti Apa Jadi Melalui Satu Pintu Ini Satu Video Ini Harap Semua Mahasiswa Nonton Jadi Tau Seperti Ini Kecuali Nanti Ada Update Aturan Terbaru Anda Ingat Pak Minimal SKS Kalau Buat Magang Yang Regular Magang Regular Ada Baca Dipanduan Ada Ada Skripsi Juga Ada Skripsi Ada Skripsi Di semester 7 Jadi Kalau Mau Ngambil Skripsi Minimal Harus Selesai Matapuliah Terbentur Gitu Juga Magang Magang Nanti Kalau Misal Apa Namanya Mau Magang Regular Minimal Sudah Berapa SKS Selesai Rekan Juga Ada Itu Jadi Itu Hidup Harus IP 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 3 Semester 1 Tidak Harus Halaupun 2 Kalau Hidup Hidup 5 terus ambil lagi di semester depannya. Nah dia nanya kalau sidangnya itu dua-duanya dari kedua magangnya itu atau dari salah satunya. Ini MBKM semua atau enggak? Kan di semester 5 ini MBKM ya? Kita ambil case-nya ya MBKM. Terus semester depannya MBKM ya? MBKM juga. MBKM juga. Nah itu tadi ya yang saya bilang. 3 semester depan. Iya, sementara itu enggak apa-apa. Tapi sementara ini kita belum ada teknis ya atau mekanisme untuk pengujian terkait mahasiswa yang MBKM. Ini bakal kita susun nanti ke depannya. Kecuali misal jadi enggak penilaiannya itu nanti berdasarkan penilaian dosen membimbing lapangan dan dosen membimbing. Ya lapangan yang di sana dan juga yang di sini gitu loh. Penilaiannya dari sana. Tapi kalau yang reguler misal case-nya dia semester ini MBKM, semester depan hanya yang reguler. Artinya itu yang reguler ada pengujian. Jadi tetap. Berarti yang reguler tetap ada ujiannya walaupun semester apa? Tetap semester namanya ikut MBKM tuh. Yang dia kan ikut reguler juga. Terus dia ikut MBKM juga. Berarti yang reguler tetap. Iya betul. Kecuali yang regulernya enggak dia ikut tapi dia masukin ke MBKM. Iya. Gitu. Tapi ini enggak menjamin ya tahun depan itu yang MBKM enggak ada ujian. Siapa tahu ada. Semester depan apa tahun depan? Ya semester depan kan cuma aja tahun depan ya kan. Mungkin udah sih Pak udah semuanya udah. Semua topik sudah kita bahas dari mulai magang flexidonavik dan teknisnya. Mungkin ada closing stepen dari paman buat temen-temen mahasiswa. Apa ya? Eh oke jadi gini. Ini terkait khususnya yang saya konser ini ya. Terkait informasi ya. Terkait MBKM. Ya saya harap melalui podcast ini sudah tercerahkan semua. Yang bingung terkait magang reguler ataupun magang MBKM melalui ini sudah tercerahkan semua. Tapi enggak menutup kemungkinan bakal ada pertanyaan lanjutan. Yang masih bingung. Wajar lah. Kalau misalnya pasesua sudah apa ini sudah di jalan semua tapi masih akut itu wajar ya. Tapi kalau ada pertanyaan seperti itu enggak apa-apa langsung aja ke jurusan ketemu Pak Ari ya. Ketemu Pak Ari ya. Mungkin sebetulnya Pak jurusan ada ini apa? Herbdes atau humas yang bisa buat nanya-nanya gitu. Ya sementara ini masih melalui kajuan sekjongnya. Dan ingat, ingat ini harus diingat benar. Kalau mengurus persuratan terkait itu ya bisa melalui Mbak Indah. Nanti walaupun persuratannya memang ditunjukkan ke TU Visib, itulah Mbak Indah dulu. Kalau kalian langsung ke TU Visib, malah TU Visibnya bingung. Gitu loh. Jadi kalau Mbak Indah dulu nantinya komunikasikan itu Mbak Indah semuanya ke TU Visib. Berarti lebih, biar lebih gampang ya Pak ke Mbak Indah dulu dan bisa konsul juga ya? Iya betul. Jangan tanya lagi, Mbak Indah ruangannya gimana? Karena masih banyak ini, masih soalnya yang nanya ini. Kamu mau ketemu atau yang mau ketemu saya? Yang di ruang saya, nantai tiga ya Pak. Ini gimana kan sudah tahu ya. Atau saya bilang, ya ke Mbak Indah. Nyari Mbak Indah di bawah kan ya? Gak se Mbak Indah. Jangan sampai salah ya. Mungkin info Pak Aman di lantai tiga. Mbak Indah di lantai dua. Itu lah. Jadi, sama aja. Jadi dosen AN, dosen AN itu di lantai tiga, dosen terhasil lantai tiga. Ruang dosen di sana, ruang kajur dan sekjur di sana, di sebelah ruang kajur sekjur, itu ruangan TU atau Mbak Indah. Mbak Indah yang ganti Mas Hadid. Iya. Kakak Wila. Nah itu mungkin udah jelas dari penjelasan dari kajur kita, Pak Aman. Dan mungkin udah nama lagi dari Mbak Nadia? Mungkin udah sih. Pertanyaan titipan dari teman-teman AN, sepertinya udah sendiri. Mungkin podcast mahasiswa selanjutnya kita bakal undang dari teman-teman yang udah ikut MPKM dari mulai kampus mengajar dan PMM dan lain-lain. Nah nanti kita undang mahasiswa-mahasiswa yang sudah berpengalaman disitu nanti kita kulik-kulik juga biar teman-teman tau info-info nya lebih dari arah mahasiswa. Mungkin dari aku, itu aja. Terima kasih buat Pak Aman sudah memberikan informasi ke teman-teman mahasiswa di channel Podcast Ma ini. Mungkin dari aku, bila ada kata-kata yang kurang tepat dan salah, mohon maaf. Sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di Podcast Ma kedua selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. APISINERGAL 3 Forbidden APIS Station Terima kasih telah menonton!